Di mana tujuan IT Governance itu adalah untuk mengarahkan IT atau memastikan pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dari organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan saya Damayanti, dosen Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Baik, kali ini kita akan membahas perkuliahan dengan sub-materi IT Governance Fokus Area di mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, mampu mengidentifikasi area fokus dari Tata Kelola Teknologi Informasi. Selanjutnya memahami tentang keselarasan strategi bisnis dan strategi IT. Selanjutnya memahami bagaimana mengoptimalkan nilai tambah dari teknologi informasi. Kemudian memahami tentang pengelolaan sumber daya IT. Yang selanjutnya memahami kemungkinan-kemungkinan resiko yang terjadi pada IT Governance atau bagaimana mengatasi dampak dari resiko IT yang sudah diterapkan. Yang terakhir, kita akan memahami bagaimana pengawasan kinerja dari IT yang sudah kita terapkan. Pendahuluan di mana sudah pernah kita bahas di mana tujuan IT Governance itu adalah untuk mengarahkan IT atau memastikan pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dari organisasi. Nah apa saja itu? Di antaranya adalah IT menjadi searah dengan perusahaan, kemudian bermanfaat dan yang sesuai dengan yang dijanjikan pada awal. Kemudian IT memungkinkan perusahaan memanfaatkan peluang untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian tujuan IT Governance adalah supaya sumber daya IT itu digunakan secara selaras atau bertanggung jawab. Kemudian IT berkaitan erat dengan resiko yang harus diatur sehingga menjadi lebih baik. Nah dari tujuan IT tadi ada beberapa area fokus dalam tata kelola teknologi informasi. Yang pertama adalah penyelarasan strategi IT-nya atau strategic alignment. Kemudian yang kedua adalah value delivery, bagaimana penyampaian nilai atau manfaat dari IT yang diterapkan. Kemudian risk management, memanagement atau memanage resiko-resiko yang akan terjadi terhadap penerapan IT. Kemudian resource management, bagaimana kita memanage sumber daya manusia, kemudian memanage sumber daya IT dan lain-lain. Kemudian kita akan fokus membahas performance management atau pengukuran untuk kerja dari IT-nya tadi. Nah kita akan bahas satu per satu dari area fokus yang lima yang sudah saya katakan tadi. Yang pertama kita akan bahas tentang strategi penyelarasan strategi antara IT dengan proses atau pencapaian bisnis dalam suatu organisasi. Nah fokus ini seperti apa sih? Nah fokus ini yaitu bagaimana mencapai visi, misi dari suatu organisasi yang selaras dengan tujuan IT diterapkan. Nah fokus ini memastikan ya adanya keterkaitan yang erat antara strategi IT dengan strategi bisnis sehingga dapat mencapai dari tujuan organisasinya. Nah ini area ini akan membahas bagaimana memastikan adanya hubungan ya perencanaan organisasi, kemudian perencanaan IT, bagaimana cara menetapkannya, kemudian bagaimana cara memeliharanya, dan bagaimana menyesuaikan ya, menyesuaikan antara proses yang terjadi pada IT dengan proses organisasi yang sedang berjalan. Nah itu kita harus mampu menyelaraskan ini. Gimana caranya kita bisa mampu menyelaraskan? Tentunya kita harus melakukan pengukuran ya, apakah IT yang sudah diterapkan itu sudah sesuai dengan proses-proses bisnis yang sudah berjalan. Nah ukurnya seperti apa ya, tentu pakai framework yang sudah ada ya, misalnya pakai COVID, TOGAF dan lain sebagainya. Nah yang kedua adalah fokus IT governance yaitu pada value delivery, yaitu bagaimana mengoptimalkan nilai tambah dari penerapan teknologi yang ada di organisasi dalam upaya mencapai visi, misi dari suatu organisasi. Jadi jangan sampai IT yang ada itu tidak memiliki manfaat, intinya gitu ya. Jangan sampai tidak memiliki manfaat atau value ya, value yang didapat dari adanya IT. Nah fokus yang ini tentu melaksanakan proses IT-nya itu, ya jadi IT yang berjalan itu sesuai gitu dengan siklus, kemudian sesuai dengan rencana, kemudian sesuai juga dengan kepastian IT, sehingga IT yang diterapkan itu lebih optimal dalam penggunaan biaya yang ada di organisasi. Sehingga akhirnya IT itu bisa mencapai keinginan organisasi yang sudah diharapkan. Intinya begitu, ada nilainya, ada nilai tambah atau manfaat adanya penerapan IT. Nah ini fokus dari tata kelola teknologi informasi. Nah ini juga bisa kita ukur apakah value itu sudah didapat misalnya, atau nilai tambah dari IT sudah didapat dari organisasi. Nah ini juga bisa kita ukur dengan framework yang ada. Nah selanjutnya kita akan bahas area fokus IT governance pada area risk management. Nah ini seperti apa sih yang dimaksud area fokusnya? Jadi IT itu, IT governance itu juga membahas tentang risk management atau risiko-risiko yang akan terjadi, itu bisa kita kendalikan atau kita optimalkan misalnya dengan cara pengelolaan risk management-nya seperti apa. Nah ini fokusnya bagaimana sih? yaitu melakukan identifikasi ya, kita mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan risiko-risiko yang ada, serta bagaimana sih cara mengatasinya atau mengatasi dampak risiko-risiko tersebut. Nah ini akan ada fokusnya pembahasan di situ yang lebih detail tentunya. Untuk bagaimana sehingga pengelolaan terhadap risiko, kemudian setiap organisasi-organisasi itu memahami tentunya adanya risiko-risiko, kemudian adanya kebutuhan organisasi, kemudian mampu dengan ada risiko itu nanti setiap anggota itu mampu memiliki tanggung jawab ya, dalam pengelolaan risiko yang ada di dalam organisasi. Jadi setiap individu itu sudah tahu apa saja sih kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga dia mampu mengatasi itu dengan penuh rasa tanggung jawab setiap departemen tentunya. Nah kemudian selanjutnya adalah resource management. Nah ini juga salah satu area fokus ya dalam IT governance. Nah itu fokusnya seperti apa sih? Ya itu bagaimana pengelolaan sumber daya, bisa itu sumber daya manusia, bisa itu sumber daya infrastruktur misalnya ya. Nah kemudian ini dikelola sehingga mampu dioptimalkan tentunya. Berkaitan dengan apa? Tentu investasi dong, investasi dari penggunaan IT, sehingga ini bisa disesuaikan juga dengan pihak manajemen, sehingga juga teknologi yang kritis, misalnya bisa seperti aplikasi, bisa informasi dan infrastruktur, kemudian sumber daya yang lain, ini bisa dikelola dengan baik. Jadi bisa dikelola dengan baik. Jadi bagaimana memanage resource-resource atau sumber-sumber daya tadi, baik dari manajemen, yaitu misalnya manusia atau tenaga, manusia kemudian IT-nya, kemudian infrastrukturnya, bisa informasinya, ini dengan dikelola dengan baik. Nah ini juga dibahas di IT governance. Nah kemudian bisa juga ini nanti, bisa menjadi investasi dong bagi sebuah organisasi, bila mampu, ya bila mampu ya, di garis baik, bila mampu mengelolanya dengan baik. Ini akan menjadi sebuah investasi yang optimal tentunya bagi organisasi. Nah ada lagi ya, misalnya ada isu terkini itu biasanya isu tentang pengoptimalan pengetahuan dan infrastruktur. Nah ini menjadi isu trendnya, bagaimana hal-hal ini, infrastruktur dan pengetahuan ini harus dikelola dengan baik. Yang terakhir adalah area fokus yang kelima ya, nanti kita bahas, yaitu performa ya, performa dari kinerja IT-nya. Nah ini seperti apa sih yang dikelola, atau seperti apa sih pembahasannya, yaitu bagaimana kita mengukur ya, atau mengawasi, kemudian kita memonitoring kinerja dari IT yang sudah kita terapkan. Sehingga IT yang diterapkan itu, sudah sesuai belum sih sama kebutuhan bisnis atau kebutuhan organisasi. Jangan sampai kita sudah investasi IT-nya sudah tinggi, tapi dia tidak memiliki, apa ya, bermanfaat ya tadi value, kemudian tidak diukur, kemudian tidak dimonitoring, atau tidak diawasi, sehingga hanya berjalan begitu saja, sehingga miss gitu ya, sehingga tidak memiliki strategik ya, atau penyelarasan antara kebutuhan bisnis dari organisasi. Nah ini sangat disayangkan gitu ya. Nah makanya IT yang sudah diterapkan itu harus terukur, kemudian diawasin bagaimana penerapannya. Nah kemudian pada pengukuran kinerja IT ini, juga fokus pada pengelolaan, pengelolaan pelaksanaan misalnya dari perencanaan, itu sudah kita lihat bagaimana perencanaannya, kemudian apa sih manfaatnya, kemudian bagaimana hasil IT yang sudah diterapkan, kemudian informasi yang disajikan nanti seperti apa, sehingga IT itu yang sudah berjalan, yang sudah optimal, itu bisa mendukung, mendukung dari perjalannya suatu organisasi. Nah itu ya, jadi ada lima area fokus IT governance, yang tadi yang sudah kita bahas. Nah sehingga kalau kita sudah tahu nih, sudah tahu area fokusnya itu apa saja ya, yang sudah kita bahas tadi, sehingga tata kelola teknologi informasi itu, bisa berjalan tentunya ya, bisa optimal di dalam suatu organisasi. Nah prosesnya, proses-proses ini tentu didukung tadi ya, adanya sumber daya dan lain sebagainya tadi, nah kemudian ada manfaat. Bagaimana prosesnya yang pertama, proses tata kelola teknologi informasi itu, proses-proses yang ditujukan untuk memastikan tentunya ya. Kembali lagi saya katakan, IT itu ya, proses tata kelola itu, pastinya untuk memastikan. Memastikan untuk apa? Ya agar tercapai, suatu tujuan organisasi, tujuan organisasi atau bisnis yang di dalam perusahaan, dengan adanya dukungan IT tadi. Sehingga semuanya itu bisa selaras gitu ya, dari sumber dayanya, kemudian dari manajemen resikonya, itu sudah dikelola, sehingga memastikan tujuan itu bisa tercapai. Kemudian proses tata kelola teknologi informasi itu, yang kedua bahwasannya IT governance itu adalah merupakan serangkaian proses ya, yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola IT-nya. Kembali lagi, mengelola IT itu tentu saja tidak mudah ya. Semuanya harus memiliki framework atau tolak ukur ya, untuk mengukur tingkat kinerja IT tadi, bagaimana pengelolaannya. Kemudian yang ketiga, proses tata kelola teknologi informasi itu, bermula dengan menetapkan tujuan, kemudian adanya petunjuk awal organisasi, kemudian diteruskan untuk mengukur kinerja, kinerja IT, dengan membandingkan tujuan organisasi. Sama enggak sih? Sesuai enggak sih? Apakah IT ini memiliki manfaat untuk kebutuhan organisasi? Nah, ini ya, artinya bahwasannya IT itu benar-benar harus dikelola dengan baik. Sehingga, apa yang menjadi tujuan dari organisasi itu, bisa tercapai dengan adanya sebuah organisasi yang sudah diinvestasikan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Ya, itu tadi yang sudah kita bahas ya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ada lima area fokus dari tata kelola teknologi informasi. Yang pertama adalah penyelarasan strategi IT. Strategi IT dengan bisnis itu harus diselaraskan. Bagaimana caranya penyelarasannya? Tentu dengan pengukurannya, mengukur atau framework yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah value delivery atau penyampaian nilai. Apakah IT yang diterapkan itu, IT yang ada di organisasi itu, memiliki manfaat bagi organisasi atau kebutuhan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah risk management atau memanage resiko. Resiko-resiko yang terjadi, itu bisa diidentifikasi lebih awal. Kemudian yang keempat, resource management. Bagaimana memanage sumber daya, sumber daya yang mendukung dari organisasi. Sumber daya apa saja misalnya? Bisa dari sumber daya manusia, kemudian infrastruktur, informasi, dan lain sebagainya. Nah ini bisa dikelola dengan baik. Kemudian yang kelima area fokusnya adalah adanya pengukuran kinerja dari performa IT yang ada di organisasi. Jadi IT yang sudah ada itu, yang sudah diterapkan, hendaknya diawasin. Ya, hendaknya diukur, sehingga IT itu memiliki kinerja yang baik sesuai dengan IT, sesuai dengan tujuan dari organisasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.